Inilah video amatir saat kejadian kebakaran pabrik kerupuk di Kelurahan Tawang Anom, Kecamatan Magetan, Senin Pagi. Sejumlah warga terlihat panik melihat kobaran api terus membesar di pabrik kerupuk milik intan warga setempat. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Meski berusaha memadamkan api, kobaran api tak bisa dipadamkan sehingga 4 unit mobil kemadam kebakaran dikerahkan. Api berhasil dipadamkan 2 jam setelah kebakaran dan tidak merambah ke pemukiman warga. Penyebab kebakaran ini dipicu akibat lupa, mematikan tungku sehingga api masih menyala dan membakar kayu yang ada di sekitarnya hingga merambah ke seluruh ruangan pabrik. Sedangkan atas bencana kebakaran ini kerupuk milik mencapai 200 juta rupiah. Nah disini saya sampai sini kan sudah padam. Dapat informasinya dari warga? Ya dari warga setempat. Sekitar pukul berapa? Sekitar setengah 2. Ini hari ya? Iya, ini hari. Infonya sudah ada kebakaran begitu, bu? Iya. Ini? Ini bahan kerupuk sama alat-alat, bu, sama kerupuk mentah. Ini enggak ada korban jiwanya ya, bu? Ini dugaan penyebarnya karena apa, bu? Karena percikan api dari belakang. Karena dari sumber? Iya, sumber api. Dari wawo gitu, oh. Yang ditungku gitu, bu? Iya. Aktifitas terakhir, bu, jam setengah jam 4, jam setengah 5 biasanya. Sementara itu petugas BPD dan kepolisian pengimbau agar selalu waspada adanya kebakaran, mengingat musim kemarau ini cuacanya kurang bersabat ditambah angin yang terkadang besar membahayakan masyarakat. Heru Kuswanto, JTV, Magetan.